Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan bantuan 10 ton pakan ikan kepada petani ikan air tawar di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Setibanya di Kalimantan Selatan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan rombongan bertolak ke Desa Mali-Mali untuk bertemu dan berdialog dengan ratusan petani ikan air tawar. Menurut Sekwil Dewan Bipi dan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Ahmad Rozani, selama ini permasalahan para petani ikan air tawar adalah tidak ada perhatian serius atau perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk memberikan sosialisasi cara mengelola ikan dengan baik. Petani ikan air tawar di Kalimantan Selatan sering merugi karena kualitas air yang tidak baik, serta sulitnya mencari pakan ikan. Surya Paloh juga sempat berdialog langsung dengan para petani ikan air tawar. Dan beberapa jenis ikan-ikan lakar yang ada di Surya. Dan Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, setelah ini, wakili masyarakat dan petani ikan di Desa Mali-Mali.